Halo teman-teman, kembali lagi bersama aku XMilema dan di video kali ini aku bakal ngasih tutorial build lagi Ya, udah lama ya kita gak tutorial build bangunan Ya, jadi sebelum kita mulai video kali ini, ada baiknya kalian like video ini terlebih dahulu dan jangan lupa kasih subscribe-nya Oke, putar dulu intronya Tunggu Disini aku bakal buat rumah yang lumayan simple, lumayan buat bikin stutter pack buat survival kalian, mungkin kalian bisa soalnya bahannya mudah Yang pertama adalah stone brick, yang kedua adalah kayu apapun itu, yang ketiga tangga kayu, paca, fence, dan stone brick stair Dan lantern buat penerangannya Oke, disini udah ada kerangkanya, jadi kita taruh stone brick di wall ini Satu, dua, oh iya pastikan kalian kasih jarak tiga Disini guys, jarak tiga, terus sini bolongin dua Oke, kita bakal taruh saja dulu Nah, kesini kita bakal Oke, tinggal yang bolong-bolong Nah, lalu kalian kasih tingginya empat Ini satu, dua, tiga, empat Satu lagi, empat Nah, aduh Tunggu Oh, iya pas Oke, semuanya kalian tinggin sama rata Iya, nah sebentar Oke, sedikit lagi Nah, kalau udah kayak gini, kalian tinggal sambungin aja Kesini Nah, yang ini pokoknya copot-copot kita sambungin Oke, aduh Salah Nah, aduh Antur Nah, kita sambungin Yang ini juga disambungin Yang ini jadi kayak pintu, dua blok pisahin Oke Selanjutnya kalian tinggal ratain ini Dan kayaknya kalau aku liatin si akurkan video ini bakal lama Jadi, ya aku bakal bikin video ini sesingkatnya Tunggu Tunggu Nah, kalau bagian sininya kalian bolongin saja Karena ntar ini bakal ketepan juga kok Nah, ini kalian bolongin Lalu, bawah sini kalian kasih fanskit Disini juga Disini kasih fanskit juga Nah, disini itu buat jalan masuknya Bentar, saya cari dulu Nah, dia Oh, ini fanskit Kalau gini Oh, ini fans doang Oke, berarti aku salah tadi Nah, kalian taruh disini dan Aduh Harus muter Disini kalian kasih pintu Pintu apapun itu Tergantung sesuai kayu yang kalian pakai Disini aku pakai spruce Oke, dan di bagian sini itu buat tangga kalian naik Jadi, aku bakal mulai dari atas saja Oh ya, dan disini aku pakai strip Set, spruce lock Buat pinggirannya Oke, harus terasi Nah Oke, ini turun satu blok Nah, saya harus cari gini Dan, aduh Tutup pakai ini saja Nah Aduh Aduh, gak bener amat Nah Terusnya, sampingnya juga sama E Nah Nah Oke Tutup Seperti ini Aduh, saya kati-kati, biar gak salah Taruhnya E Nah Oke Dan tinggal terakhir, taruh Pasang di Aduh Aduh Nah Sampai ini gak kelihatan ya Yang bagian kelihatan ini, kalian taruh stone break saja biar gak kelihatan Aduh Aduh, ini agak susah Nah Setelah itu, kalian taruh triple spruce locknya disini Satu Disini satu Di ujung-ujung Oke Lanjurkan Lanjurkan Disini satu Disini satu Disini satu Oh, bukan-bukan disini Nah, ini angkurin aja Terus kalian tinggiin Ini empat Dua Tiga Empat Oke Terus yang ini empat juga Terus yang ini empat Terus yang ini juga empat Oke Terus disini Fence gate Dua Nah Oke Terus ya Ininya itu pakai Sprout Plank Saya Oke Motor dimana Inventory aja dulu Nah Kita ini Oke Mungkin aku akan skip aja bagian Dindingnya ini Pokoknya Kalian sini sisain Tengahnya buat lubang jendela Oke Sudah selesai Kalau setelah selesai Bakal jadi kayak gini Dan Sekarang kita tinggal buat atapnya Ini agak rumit Pertama Kalian perlu Roots lock Buat Fondasi dulu Fondasi doang Supaya kalian gampang Buat naruh Stairnya Oke Nah Jadi stairnya itu Kalian bikinnya Kayak begini Dari Lini Nah Begini Terus kalian Lebihin satu blok disini Tep Nah Terus kalian Tinggal taruh sini Ini juga lebihin Satu blok Kalau begitu Tinggal di bagian sisi satunya Aduh Kebalik Oh ya Jangan lupa lebih satu blok Nah Aduh Nah Nanti kita akan skip aja Oke Setelah jadi seperti ini Kalian tinggal Ya Taruh Ini di pinggirnya Aku harus kasih platform Dulu Supaya enak Nah Nah Ini aja Terus ini begini Terus ini Disini Terus ini Habisan Oke Eks Nah Kalian tinggal taruh Di pinggir sini Satu Dua Di sebaliknya juga sama Satu Dua Nah kalian sisain satu blok disini Dan di sebelah sini sama Kita bikin platformnya dulu Biar gampang Nah Kalian bikin disini Aduh Salah taruh Satu Dua Aduh salah Dua Nah di sebaliknya lagi juga sama Satu Dua Ini kita hancurin Nah di sebelah sini Kita kasih Slap Eh bukan Ya tapi kita perlu slap Slap Nah Ini Kita taruh disini Aduh Pencet apa itu Nah Kalian taruh Satu stone brick Dan Satu slap Sama halnya juga disini Satu Stone brick Satu Slap Nah Terus sisanya Ini kalian tinggal tutupin Pake Sprout Wood Stair Ya seharusnya ini gampang Tapi Menurutkan Waktu yang lama Jadi bakal Aku skip Aja Oke Hasilnya bakal jadi Seperti ini Dan Kalau kalian pengen cakep Kalian bisa taruh slap disini 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 aku bakal pake slap Stone brick aja Biar Gak perlu ngambil inventory lagi Ya Malas Oke Jadinya bakal Seperti ini Sebenernya ini udah selesai Cuma Kalau kalian mau rias-rias sedikit lagi Boleh-boleh aja Jadi aku bakal rias dulu sebentar Biar Jadi Lebih Bagus Ya ampun Ini kak Ancur-ancuran mulu Yeay Udah jadi di rumahnya Nih Setelah aku Sedikit Kasih dekorasi Dan Ya Jadi bagus Ya Hujan Bentar Nah Seharusnya udah gak hujan lagi Nah Gimana menurut kalian Bagus apa enggak Komen ya Di bawah Dan bagi kalian yang Tonton video ini sampai habis Komen di bawah Hashtag Aku bisa buik rumah Oke Sampai jumpa di episode berikutnya Bye-bye Oh ya Setelah ini Mungkin ada cuplikannya Buat Ya Cinematic sedikit Buat Rumah ini Sampai jumpa di episode berikutnya 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton